Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Hari ini saya akan membahas Kincang Innova tahun 2015 Tipe G Yang tipenya Matic Ditambah dengan varian luxuri Dengan tambahan luxuri Membuat desain mobil ini menjadi mewah Seperti apa Innova Bensin ini setelah 5 tahun Bersama saya Sapi Farhan Jangan lupa like video ini Subscribe jika yang belum Untuk tipe mesin ini Menggunakan kode 1TR-VE2000cc Dengan tenaga 136dk Dan 182Nm Dan untuk kabin-kabin mesin ini Sudah dicat berwarna hitam Sesuai dengan bodi mesin Tetapi disini belum ada peredamnya Dan untuk Innova G Belum dibekali Sistem ABS Untuk sistem ABS-nya ini Dibekali pada tipe V Untuk ini belum Oke untuk ekstoriornya Kincang Innova ini Dibekali dengan lampu utama 2 ya Multi live factor Dengan sistem halogen Kemudian juga dibekali dengan Fock lamp halogen 2 ya Kemudian untuk grillnya ini Untuk yang facelift tahun 2014 Sampai 2015 ini Ada orang yang menyebutnya dengan Grillnya tonggos kebawah Atau dono Ada juga yang menyebutkan dengan Grill bagong ya Ada yang tidak suka dengan facelift yang ini Sukanya Innova yang tahun 2012 sampai 2013 Yang grillnya hanya segini Tapi untuk yang facelift tahun 2014 sampai 2015 Yang tipe J itu Grillnya itu hanya sampai sini saja Yang bagus di facelift tahun 2015 ini adalah Pelegnya Pelegnya sudah finishing tutonpolis Tapi ini pelegnya yang tahun 2013 itu sama saja ya Karena ini hanya pelegnya Kemudian dikasihkan tutonpolis Jadi sama saja Aslinya Kemudian untuk Bunnya Menggunakan brimstone B390 Dengan 205 Garing 65 Dengan ring 15 Karena Innova ini adalah tipe luxury Maka Di depan ini ada etan-etan body kit ya Kemudian sampai samping ini Dan ada di belakang Dan disini juga ada Set body molding Dengan chrome ya Kemudian disini handlenya Masih Menggunakan warna cat body Belum menggunakan chrome Karena yang menggunakan chrome adalah tipe yang V Untuk mirrornya Disini ada lampu sen Kemudian disini tidak ada chrome nya Tetapi saya suka Yang tidak ada chrome nya Sesuai dengan cat body Lebih enak gitu dipandang Kemudian disini Antenya masih seperti ini Kemudian disini ada talang air Oke kita lihat ke belakang Ketika kita melihat bagian belakang mobil ini Terlihat Banyaknya chrome-chrome disini ya Ini chrome Kemudian disini juga chrome Terlihat Gimana gitu Kalau kebanyak chrome nya itu Tetapi untuk Spoiler belakangnya ini Bentuknya ke bawah sini ya Kalau Innova-Innova Biasanya itu Cuma sampai sergini aja Kemudian disini ada lampunya Masih halogen Belum LED Kemudian disini tulisannya 2.0 G Luxury ya Luxury ini Aftermarket ya Disini ada tulisan Kijang Innova Kemudian disini ada Bumper Body kit Khusus Luxury Disini juga ada Sensor parkir 2 Kemudian disini juga ada Bawahnya ada Lampu kucingnya Kemudian Disini ada Banserf nya Dengan cover Banserf Oke selanjutnya Kemudian disini ada alarm Dan belum immobilizer Untuk kuncinya itu seperti ini Masih seperti ini Ini adalah speedometer Innova yang tipe G Di sini tidak ada MID ya Cuma ada di tipe V Kemudian model speedometer nya masih optritron Yaitu bisa diatur tingkat kecerahannya Tapi disini tidak ada Adanya di tipe V Kemudian disini cuma ada Trip A Trip B Kemudian Odo Lalu disini ada indikator Personneling Untuk varian tipe Matic ya Disini ada switch head lampu Lampu send Dan fog lamp Kemudian disini ada Wipper belakang Dan Wipper depan Lengkap dengan intermittent Oke untuk kemudian Disini belum ada audio steering switch ya Untuk yang tipe V Sudah ada Kemudian disini sudah dibekali oleh RSS airbag Kemudian Steer nya ini masih Tail steering ya Tapi belum tereskopik Kemudian disini sudah ada jam Tapi belum ada MID Kalau MID nya Innova itu pada tipe V ya Disini lontaknya Kemudian disini ada peringatan Sabuk pengaman di Penumpang sebelah driver ya Innova tipe G ini sudah dibekali head unit dengan monitor ya Dengan touchscreen ini Volumenya ada disini Ini sangat ribet ya Head unit yang tidak saya sukai Tapi sebelum facetrip yang ini itu Ada volumenya disini Jadi lebih enak Kalau disini tombolnya satu aja Jadi tambah ribet untuk Volume Kemudian masuk ke playlist dan lain sebagainya Sayang sekali Di tipe G Belum ada AC digital Disini AC nya masih analog ya Untuk arah semburannya Ada di kaki dan di atas aja Kemudian disini ada Pembukaan katuk udara Dari luar masuk Kemudian disini ada Peringatan hazard Dan disini belum dibekali oleh Defogger ya Kaca belakang Biasanya kalau tipe V itu sudah dilengkapi Defogger kaca belakang Disini switch nya Di bawah AC ini ada AC penyimpanan ya Tempat penyimpanan Kemudian di bawahnya ada power outlet Ini power outlet Kemudian ada sensor parkir Fitur modelan pada tipe G ini ya Ini juga ada tempat penyimpanan Disini ada cup holder Dua Kemudian disini ada tuas Stamisi Matic ya Untuk tramisi Matic Kemudian disini handle handrail nya Masih biasa Masih mekanik Kemudian disini ada Unrest Untuk tempat box juga Tempat penyimpanan box juga Untuk tipe G Disini sudah dilengkapi Funvisor Dilengkapi Lengkap dengan kaca Kemudian disini juga ada Funvisor juga Kemudian ini kacanya masih seperti ini Dan tidak ada lampu Baca untuk driver ya Disini juga ada airbag Ada dua ya Di kemudi dan ada disini Untuk Innova ini Banyak tempat Haci penyimpanan ya Disini juga ada Haci penyimpanan Di bawahnya juga ada Di samping-samping pintu Juga banyak Haci penyimpanan Kemudian untuk Saku pengaman Bisa diatur Naik turunnya ya Untuk seat mobil Innova Tipe G ini Menggunakan bahan fabrik Untuk seat driver sudah ada pengaturan maju mundurnya Kemudian ada pengaturan reclining dan pengaturan tinggi rendahnya seat Untuk pengaturan tinggi rendahnya ini hanya ada di driver saja Pada bagian seat tengah ini Lebih tinggi ya Daripada yang depan Sehingga kita bisa melihat Ke depan Ke samping itu lebih enak Sehingga terhalang oleh penumpang bagian depan Untuk konfigurasi seat pada tipe Luxury ini Meskipun G atau V itu sudah menggunakan Captain seat ya Tapi untuk yang bukan luxury itu menggunakan jok memanjang ini Alias yang nyambung ini Oke kita membahas legroomnya pada seat yang kedua ini Seat nomor tengah ini Ketika kita Majukan Mentok Ini sudutnya masih bisa Longgar ya Masih gak sempit sekali Masih bisa longgar Masih bisa seperti ini Tapi ketika kita lihat Mundur mentok Maka juga sangat puas sekali Jika recliningnya kita mentokkan sampai Rebahan gini ya Mentok seperti ini Jadi lebih nyaman sekali Kemudian disini ditambah unrest Jadi lebih enak Untuk seat bagian tengah juga dilengkapi dengan seat belt Tapi tidak bisa diatur tinggi rendahnya ya Ya jadi lebih aman ketika duduk di bangku nomor 2 ini Pada bagian atasnya dilengkapi dengan monitor Kemudian dilengkapi juga dengan lampu Ada lampunya Kemudian disini ada pengaturan AC nya Low sampai high Kemudian disini juga ada lampu kabin Untuk yang tipe ruksur ini dibekali monitor Tapi untuk tipe yang G biasa Monitornya tidak ada Maka ini pengaturan AC dan lampu kabin ada disini Jadi agak maju ini Sebenarnya disini Karena ini level lusuri Maka ditambah monitor Kemudian disini juga ada AC Setiap penumpang juga dapat AC ini Kemudian belakang juga ada AC nya juga Oke pada bagian belakang ini Sama saja ya dengan Innova Innova sebelumnya Disini juga tersedia tempat penyimpanan toolkit dan donkrak Yang terpasang rapi sekali ya disini Kemudian disini ada cup holder Karena Innova ini banyak tempat-tempat penyimpanan ya Sangat luas sekali kabinnya Sehingga bisa menempatkan tempat-tempat penyimpanan Kayak door pocket Cup holder Untuk kursi jok belakang ini Punyanya Innova ini model lipat seperti ini ya Untuk mengangkatnya itu lebih berat Daripada Innova Ribbon Kalau Innova Ribbon itu ada pegasnya disini Jadi mengangkatnya itu lebih enak Oke seperti ini ditarik cara mengangkatnya Kemudian ditahan Lalu dipasang ininya Agak berat sih tapi tidak berat Kalau untuk menurunkan kursi ini Tinggal ini dilepas kemudian ini sampai kelek ini Kemudian ini ditarik Nah seperti ini Agak ribet ya Ya gitu aja untuk bagian belakang Innova ini Oh ya ini ada lubang ya Lubang ini digunakan untuk menurunkan ban serep ya Ketika mobil anda pecah atau bannya perlu diganti dengan ban serep Maka kalian ambil toolkit disini Kemudian dirangkai sepanjang Setelah itu dimasukkan Dikaitkan Lalu diputar Ketika sudah diputar Maka ban serepnya ini akan turun Dan bisa diambil lagi Seperti itu caranya teman-teman Oke pada bagian belakang ini Sudah Coba mengendarai Jangan lupa sabuk pengaman Untuk tenaganya Lebih kecil ya Tetap tenaganya lebih besar mesin Innova diesel Tetapi untuk Mesin ini Lebih halus daripada Mesin Innova diesel Mobil ini mempunyai suspensi yang empuk ya Bantingannya juga lembut Kaki-kakinya ya kuat Untuk pengereman Biasa-biasa saja ya Karena ini belum mempunyai fitur ABS Untuk yang ABS Pada tipe V Untuk handlingnya Biasa-biasa saja ya Seperti Innova-Innova Pada umumnya Tetapi yang saya sukai di mobil Innova ini Dibandingkan Innova-Innova Ribbon Itu Penglihatannya ya Kedepan Kesamping Itu Lebih besar Kalau di Innova Ribbon itu Kaca-kacanya itu Agak sempit gitu loh Jika teman-teman Memakai Innova ini Lebih lega daripada Innova Ribbon Kalau Innova Ribbon itu Dilihat dari luar itu besar Tetapi Ketika kita mengendarainya itu Lebih sempit ya Untuk membahas Mesinnya Mesinnya ini Tenaganya ya Kurang besar ya Daripada Innova Diesel Tetapi Untuk perawatannya Tidak gampang rewel Bundle Sparepatnya ya Di toko-toko Mobil juga ada Harganya ya Lumayan Berjangkau Untuk digunakan jarak jauh Innova ini Lebih nyaman ya Daripada kakaknya Fortuner Kalau ini Lebih nyaman Untuk peredamannya Ini Mobil ini Cukup bagus ya Dan Untuk audionya Dibandingkan Innova Ribbon Lebih enak ini Suaranya Meskipun Audionya ini Belum ada Bluetoothnya Seperti Innova Ribbon Untuk transmisinya Juga Perpindahannya Halus ya Karena mobil ini Menggunakan Transmisi Matic Dengan Empat kecepatan Oke Untuk kesimpulannya Innova Bensin ini Jujur saja Untuk mobil ini Adalah awet Tetapi Untuk konsumsi Bahan bakar Terlalu boros ya Dan tenaganya Juga Tidak sebesar Yang mesin diesel Tetapi Untuk kenyamanannya Sangat nyaman ya Mobil ini Sekian dulu Video mengenai Review Innova Selama 5 tahun Jika teman-teman Punyai cerita Tentang Innova Kesayangan teman-teman Silahkan Tuliskan di kolom komentar Bisa untuk diskusi Kita semuanya Jangan lupa Like video ini Dan subscribe Jika yang belum Terima kasih Sudah menonton video Sampai jumpa Di video-video Otomotif berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax